Halo guys, kembali lagi di channel Kinan Tibriana Aku Kinan, ini the next video Sekarang Saya akan menceritakan tentang Asal-usul Danau Batur Pada suatu hari Di sebuah pedesaan Pukulnya desa seperti itu Ada sebuah Bukan sebuah ya, sepasang suami istri Yang belum mempunyai anak Nah, pada saat itu Akhirnya mereka berdua-berdua Meminta kepada Tuhannya agar mempunyai anak Dan Setelah itu Beberapa seminggu kemudian Mereka Istrinya hamil dan Melahirkan anak Anak itu diberi nama Keboiwa Atau yang artinya Paman Kerbau Mengapa dinamakan seperti itu? Karena dia badannya besar dan suka makan Dan pada saat itu Maksudnya Keboiwa Itu kalau lapar Selalu minta makanan kepada warga desa Tapi Kalau Warga desa Tidak bisa menghasilkan makanan kepada dia Dia akan Marah tuh ya Dan menghancurkan rumah-rumah penduduk Tapi Kalau Tidak Tidak marah Keboiwa akan bantu Penduduk desa untuk membangun rumahnya Dan pada saat itu Di desa Para penduduk Menghancurkan rumah-rumah Penduduk desa Dan Dan semua penduduk desa pada Kesal dan Berbusyawarah Untuk Membunuh keboiwa Dan pada saat itu Kepala desa Kepala desa pun Akhirnya Keboiwa pun Akhirnya Akhirnya Minta makanan kepada penduduk desa Dan penduduk desa Memberikan makanan yang sangat banyak untuk dia Dan Setelah Selesai Makan Dia Disuruh Untuk penduduk desa Untuk membuat Sebuah Lobang besar Nah Itu adalah Tadi kan Dibuisyarah Dibuisyawarah Nah itu tuh Cara untuk Membunuh keboiwa Nah Keboiwa dibuat Lobang besar Itu ya Yang bentuknya Hampir Seperti Kedanawan Dan Akhirnya Keboiwa Sudah Selesai Menggali Sudah Selesai Menggali Dan Dia Kenyangan Tadi kan Habis Sambil makan Dan Dia pulahan Dan tertidur Di dalam Di dalam Lobang itu Nah Kepala desa Akhirnya Memberitahu semua penduduk desa Dan Seperti ini Baiklah Penduduk desa Ini saatnya Untuk membunuh Keboiwa Dan Akhirnya Mereka Mengambil batu Dan kapur Dan Dicam Di Apa tuh Dilempar Ke Lubang itu Dan akhirnya Keboiwa Tersadar Dan terbangun Dan dia Mencoba keluar dari lubang itu Tapi dia tidak bisa Dan Sampai itu Batu kapur itu Dan Cepat-cepat Menjadi sebuah Lumpur-lumpur Air-air gitu Dan menyebar Semuanya Dan Lama-lama Itu menjadi Sebuah danau Danau itu Dinamakan Danau batu Oh iya Pasti kalau Kan keboiwa Gali Dan bekas tanahnya Ada di sampingnya Nah Tanda-tanda Tanah-tanah itu Bekas yang keboiwa Gali Itu dinamakan Gunung batu Baiklah Itu dia ceritanya Tentang Danau Asalusul Danau batu Baiklah Terima kasih And For watching This video And don't forget To subscribe And Please thumbs up And share To your friends Or family Okay Bye bye See you later In the next video Bye bye